ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara nge-print dokumen di FAMILIMAT di FAMILIMAT ada mesinnya namanya FAMIPOD kita nggak perlu install aplikasi kita buka di google ya terus kita ketik FAMIPOD ini FAMIPOD ini ya ada FAMIPOD ini kita klik kita klik ini garis putih 2 ini kita klik satu dua tiga empat yang nomor empat ini ya kita ketik kita klik yang nomor empat ini kalau mau install aplikasinya yang ini my FAMIPOD APP ya udah kalau mau nge-print dokumen nggak usah nggak usah pakai aplikasi juga bisa oke kita klik tampilannya kayak gini ya terus kita geser ke bawah yang ini kita centong saya setuju dengan yang di atas kemudian kita isi ini email kita ya email yahoo gmail juga bisa ya terserah terus pilih file yang mau diunggah artinya yang mau dicetak itu apa dokumennya ini aja nah ini dokumennya sudah masuk ya ini jenis dokumen yang bisa diunggah ya ini ya terus batas ukurannya 5 MP terus klik konfirmasi unggah klik lagi ini konfirmasi ini file berhasil diunggah klik konfirmasi nah disini kodenya ini tulisannya sukses ya berarti sudah diunggah nah disini juga perlu dibaca apabila dalam waktu 72 jam lebih maka file akan dihapus secara otomatis ya oke coba kita tinjau ya file tadi bener nggak kita klik disini ini ya oke terus ini ini kode ya ini angka 7 1 0 2 1 1 5 3 4 6 ini ini yang nanti dimasukkan di mesin ini Fami pot ya ini ini daftar harga dan ukuran kertas ya hitam putih 3nt kalau warna 10nt untuk ukuran yang umum A4 ya oke sekarang kita menuju ke Fami 5 untuk mencetak dokumen kita bilang dulu kasir kalau kita mau cetak foto jadi mesin printnya dihidupkan kita pilih yang gambar print sebelah kiri bawah ini terus kita pilih ini terus masukin nomor tadi 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 9 oke terus klik sini nah nah kalau kita nge print dokumen ini sini ya ini posisientanya di A4 atau A5 Kabupu kita tinggal pilih kertasnya mau besar apa kecil kalau ukuran biasa A4 kalau berwarna disini bisa atau enggak mau satu lembar kalau dua lembar tinggal klik plus terus kita klik ini kota biru ini ini terus kita klik yang sini ini ya kita klik yang dari sini ini tiga ente satu lemarnya tiga ente oke kita klik yang biru kita klik lagi yang biru ini biru kita tunggu di mesin ini mesin printnya itu sudah keluar oke sekarang resepnya juga keluar disini terima kasih terima kasih